Hai akhir-akhir ini banyak sekali berita mengenai kominfo yang akan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs populer di Indonesia seperti Google Facebook dan lain-lain karena terkait masalah PSE ya namun di video kali ini kita nggak membahas masalah PSE nya tapi kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk meng-unblock atau membuka blokir situs yang dilakukan oleh ISP ataupun pemerintah nah sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya webproxy site jadi alternatif lain daripada VPN server yaitu webproxy site nah keuntungan menggunakan webproxy site ini apa transaksi kita semua lalu intes data kita akan dienkripsi oleh sistem yang ada di prosesnya dan yang kedua kita tidak perlu lagi menginstal aplikasi apapun kita hanya cukup punya browser seperti Firefox Google Google Chrome ataupun Microsoft Edge itu semua bisa langsung menggunakan webproxy site pada umumnya proses ini seperti proses site.com headstore ini memiliki server atau datacenter yang berada di Eropa ya di Amerika dan Amerika Nah disini rekomendasi kami teman-teman bisa coba pakai yang proses site.com atau headstore ataupun tor browser project kita akan langsung coba misalnya saya akan akan disini akses situs reddit misalnya reddit kan diblokir ya di Indonesia Nah kalau kita buka reddit kan akan seperti ini ya situsnya enggak bisa dibuka acara bukanya sebenarnya gampang kita tinggal buka di sini posisite nanti link artikel ini saya taruh di deskripsi jadi teman-teman bisa baca nah disini langsung terbuka ya proses.com.id nah disini kita pilih bisa pilih kita mau pakai server yang mana misalnya kita pakai yang US misalnya atau Europe teman-teman bisa pilih nah saya akan copy di sini oops Hai kebuka ya Oke kita coba paste di sini redditnya reddokom lalu kita klik mulai Hai kita tunggu sebentar ini memang agak prosesnya agak lambat ya karena kita ke Europe dulu nih kan datacenternya enggak ada di enggak ada di Asia dia mereka ada di Eropa semua nah benar-benar lihat ya kita udah bisa membuka situs reddit dengan mudah tanpa perlu install VPN tanpa perlu lain-lain lah cukup pakai proxy site buka websitenya langsung masukin alamat URL nya langsung bisa terbuka nah ini bisa teman-teman pakai cara ini untuk membuka situs-situs tertentu misalnya kan kalau kita seperti kami ini di bidang teknologi kami sering membaca diskusi-diskusi forum-forum yang ada di reddit mengenai update teknologi nah sekarang kami butuh untuk menghasil reddit maka proxy site ini sangat membantu untuk membuka situs-situs tertentu yang diblokir di Indonesia jadi teman-teman buat teman-teman yang mau membuka situs-situs tertentu yang diblokir di Indonesia bisa menggunakan web proses site di sini dan kami sudah tulis 10 rekomendasi web proses site gratis terbaik 2022 silahkan teman-teman nanti baca nanti linknya saya taruh di deskripsi sampai ketemu lagi di video lainnya Thank you Thank you